Video seorang suami yang melempar istrinya ke laut menjadi viral di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran terhadap pelaku, akhirnya terungkaplah siapa sebenarnya yang melakukan tindakan tersebut. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, menyatakan bahwa pelaku memang suami dari wanita yang dilempar ke laut. Dari hasil koordinasi dengan pihak kapal, diketahui bahwa pelaku adalah suami dari wanita yang dilempar ke laut. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak kapal, pelaku dikatakan mengalami gangguan kejiwaan, Ujar Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Edwin menambahkan bahwa kondisi gangguan kejiwaan tersebut diungkapkan oleh keluarga pelaku saat dimintai keterangan oleh pihak kapal. Dari hasil koordinasi, keluarga pelaku mengatakan bahwa pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan. Saat ini pelaku sedang menjalani serangkaian pengobatan, tegasnya. Ketika ditanya mengenai identitas pelaku, Edwin menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pencarian untuk mengetahui identitasnya. Video viral tersebut memperlihatkan seorang pria yang melempar istrinya ke laut dari atas kapal. Dalam rekaman CCTV, terlihat bahwa awalnya pasangan suami istri tersebut hendak duduk di salah satu kursi di atas kapal. Namun, tiba-tiba sang suami menggendong istrinya dan melemparnya ke laut saat kapal hendak bersandar di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Terima kasih telah menonton!